Berceritakan, diwasa berlangsung tentang pengantai kan. Tadi kita, aku sih lebih tepatnya, hanya lebih enjoy lagi aja sih. Lebih enggak, mungkin kalau aku enggak mikirin yang tadi pagi. Jadi yang tadi pagi yang main mix itu, yaudahlah, sudah disaruh men-double. Yaudah, aku coba enjoy aja di-double dan balik lagi. Itu aku, kebebasin olah aja, kayak gimana, gimana-gimana, gimana-gimana, gimana-gimana. Kunci keberhasilan tentang pertandingan pagi? Kunci keberhasilan? Komunikasi sih, sebetulnya. Tenang, sebetulnya, putus, satu-satunya. Mungkin persiapan besok? Seperti apa mungkin untuk kedepannya? Apakah strategi harus dimatangkan lagi? Apa komunikasi harus berbaik kita lagi atau bagaimana? Kalau dari segi komunikasi atau strategi sih, enggak ada masalah. Apalagi kalau strategi juga kan tergantung besok lawannya gimana. Dan kita nggak bisa nyimpulin kita di sini. Mungkin kita juga harus jaga-jaga aja. Jadi-jaga supaya kalau kita melunis kejahatan. Tapi kan lebih tepatnya di lapangan lagi harus bagaimana. Dan lebih tenangnya sih yang harus dipengetahani lagi. Dan lebih fokus aja. Ini kalian kan pasangan baru ya? Kalau yang sejauh ini udah, ini pencapaian pertinjil lah? Sejak dari Vietnam, terus di Jogja gitu. Nah penyesuaiannya gimana sih? Kalau jadi pasangan baru ini, masih langsung bisa mulus apa yang perlu disesuaikan? Di latihannya mungkin latihan baru ya? Kalau dalam permainan kayak rotasi-rotasinya tahu siapa yang maju, siapa yang mundur. Nah ini gimana pembagiannya? Kalau minta apa? Kurang lebihnya kita udah tahu tugasnya masing-masing harus gimana. Jadi ya itu tadi sih aku ngebebasin aja dia mau main setiap belakangnya. Nah sejauh ini semifinal udah sesuai dengan target nggak? Targetnya sih, pengennya juara. Tapi ya di semifinal juga udah gila gitu. Tapi besok yang sebuah lagi. Ini target dari Kuwakit? Ada yang khusus? Ada yang? Terima kasih.